Gue tau sih Tapi ketahuan orang tua kamu ya betul Sumpah, sumpah, bener sumpah Bahkan kalau kamu ingat, moga kamu terharu ya Mungkin bisa mengetahui kan air mata ya, betul ya Saya mau coba eksperimen mengenai auditori Karena ke main musik, saya rasa mudah Gue tau Mungkin Nisah masih gak percaya Dia sendiri yang blognya Iya Tunjukkan sebuah seluruh Manusia memiliki lima indera Visual, auditory, gustatory, kinesthetic, dan olfactory Apa yang terjadi jika saya menggabungkan semua indera tersebut Minta waktunya, bentar Boleh ikut sini Sini, sini 5 menit bisa Saya coba sebuah tes Sama-sama mahasiswa, mahasiswi saya sebuah-sebuah tes Tes sederhana menggunakan Extra Sensory Perception Saya akan tunjukkan simbol-simbolnya Dalam pikiran secara cepat Sudah, oke Secara bergantian, mundur satu langkah ke belakang digantar di tangannya Agar sebelahnya gak bisa nyontek Dan untuk Anda di rumah Saya akan menunjukkan simbol-simbol ini secara cepat Saya mau Anda semuanya memilih satu yang paling muncul di pikiran Anda Sudah, pikirkan satu Pikirkan tepat di pikiran Anda Sudah, tinggal satu Semuanya ngumpul, boleh Ngumpul Dekat Oke Fokus ke kartunya ya Fokuskan sekarang Agar Dengan pikiran kalian Pikirkan informasi yang mungkin berkesan Seperti saat-saat Lulus, kena ikan Atau berhasil mencapai sesuatu Berhasil menguasai sesuatu Karena fokuskan pada simbolnya Fokuskan pada kartunya pikirannya Karena energi itu kan Bahasa Inggris apa? Energy in motion kan? Emotion bahasa lainnya adalah Energy in motion Buka tangan Terima kasih telah menonton! Halo 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 boleh ganggu 5 menit 10 menit Sini-sini tapi sini, boleh minta waktunya, 5-10 menit boleh berdiri. Halo, tangguh waktunya, boleh ikut saya bentar sini? Halo Lintas Imaji, nama gue Kevin dan temen gue? Hana. Satu jurusan, apa beda jurusan? Satu jurusan. Itu? Yang mau komunikasi, oke. Kita juga mau mengkomunikasikan sesuatu. Ini namanya gelangang apa? Ini namanya Tupak. Untuk bantuannya namanya siapa? Wendra. Gue Wendra, saya panggil Wendra ya. Kan Brokers kan visualisasi ya? Iya. Kamu lebih ke mana? Jurnalistik atau semuanya dipelajari? Sebenarnya sih lebih suka tampil depan kameranya sih. Oke, berarti kamu lebih visual ya dibandingkan dengan auditory ya? Oke, ambil apa? Teknik informatika. Teknik informatika, oke. Kamu? Juru komunikasi. Komunikasi? Management. Oh, tiga jurusan yang berbeda. Oke, eksperimen ini didesain memang untuk mengkomunikasikan antara pengirim dan penerima informasi. Namanya? Hana. Hana. Hana jadi penerima informasi sekaligus pengirim informasi. Pakai kartu nama saya. Ada lima desain di sini. Ada buletang, lombang, ada bintang, terus kayak bentuk-bentuk gitu. Fokus di sini, lihat simbolnya. Saya yakin ada salah satu sudah masuk ke pikiran kamu. Ya kan? Tangannya dibuka. Saya yakin kamu sudah punya satu simbol di pikiran ya? Sudah ya? Sudah. Oke. Dari simbol itu, saya mau kamu ciptakan memori. Sudah nggak merekes sesuatu ya? Oke. Tangannya dibuka, Ana. Tangannya dibuka. Dari simbol itu, jadikan springboard atau batu loncatan ke sebuah memori. Sudah? Sudah. Sudah ya? Sudah, di mana saja ada yang bawa tisu nggak? Boleh? Boleh diambilin. Oke. Fokusnya ke simbolnya. Oke. Diremes-remes. Yes. Oke. Fokusnya ke salah satu simbolnya. Oke. Oke, sebutin simbolnya apa? Yang square. Apa? Yang square. Kotak. Lagi yang keras? Kotak. Tingkaran. Kevin, yang keras? Tingkaran. Kotak. Terima kasih.